Salam Malaysia baru nene kau coklat tua rendang hangus Saya Mia Jalipah Malaysia baru tapi budaya intimidasi kerajaan lama masih sama Inilah yang terjadi kepada aktivis parti sosialis Malaysia Arut Celfan atau lebih dikenali sebagai Arul. Pegawai penyiasat IPD Putrajaya hadir di pejabat beliau di Semenyih pagi tadi untuk menyerahkan notis 111 supaya hadir untuk sesi soal siasat. Ini berhubung kehadiran Arul di dalam Perhimpunan Aman Penyerahan Memorandum di Pejabat Perdana Menteri, Putrajaya pada 11 Juni lepas. Wow! Apa ini? Serah Menorandum pun sudah kena soal siasat. Ini Malaysia baru kelama ni woy. Kami menghubungi saudara Arul bagi mendapatkan penjelasan beliau. Okey, saya terima notis satu-satu dari Inspektor Binot. Dia suruh saya hadir dan bila saya tanya dia ini siasatan mengenai apa? Dia cakap mengenai perhimpunan yang kita buat depan Pejabat Perdana Menteri pada 11 hari bulan Jun di mana kita nak hantar memorandum minta PM campur tangan isu pemecatan Kohila dari Bank Negara. So, bila saya cakap pada dia, ini hantar kita hantar memorandum, tak ada insiden berlaku. Dia cakap ini arahan OCPT. So, bagi saya seolah-olah polis konsisten lah masa BN, masa Pakatan Harapan, dia masih tak ada perubahan. And saya pun suruh dia cek. Saya cakap you cek dululah betul ke tidak. And then memang the following day, dia telefon balik, dia cakap memang nak ambil statement. Dan minta, minta dan saya minta dia hantar saya one-one-one statement, notice itulah. Dan apabila saya tanya dia, ini siasat apa? Pasal orang-orang cakap mungkin Tun Mahathir sangat efisien. Dia nak siasat memorandum yang kita hantar hari itu. Dia cakap tidak, dia nak siasat akta perhimpunan Ahmad di bawah. That means dia menyiasat perhimpunan yang kita buat hari itu lah, yang kita hantar memorandum hari itu. Memang tak kenalah harap pada konsep apa itu, Malaysia baru ini. Ini macam Malaysia lama saja. Untuk rekod, Tundet sebelum ini telah berjanji akan menghapuskan akta perhimpunan Ahmad di samping akta-akta lain yang menyekat kebebasan rakyat. Jikalau akta tersebut mahu dihapuskan, apakah keperluannya untuk menyiasat saudara arul di bawah akta tersebut? Kehancingan apakah ini? Muhahaha hi hi hiu. Saudara. Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi PM dua kali. Muhahaha hi hiu. Sekian buletin tentera troll kebangsaan Malaysia. Berita parodi, troll sensasi. Salam Malaysia baru unenek kau hijau bulu lemang.